Halo halo halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persipaduk. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Harapan besar Levi Madinda di Laga Kontra Persija. Striker house goal Persip comeback dari cedera. Persip Bandung bertandang ke markas Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Sabtu besok. Levi Madinda mengajak rekan setimnya untuk menikmati pertandingan. Laga Persip Kontra Persija seringkali berjalan panas baik di dalam maupun luar lapangan. Keadaan tersebut karena kedua klub merupakan rival sehingga harga diri dipertaruhkan. Kemenangan menjadi target yang dipatok Madinda dalam duel tersebut. Meski ia menyadari merampok angka penuh dari kandang Persija bukan pekerjaan yang mudah. Kami akan berjuang untuk meraih 3 poin. Saya tahu ini adalah sebuah derby tapi penting juga untuk kami bisa menikmatinya. Menikmati pertandingan bagus bagi karier sepak bola. Jika tidak bisa menikmati sebuah derby maka kamu tidak akan bisa menikmati kehidupan sepak bola. Kata Madinda dikutip laman resmi klub. Moda positif dibawa Persip untuk menantang Persija. Maung Bandung berhasil memetik dua kemenangan beruntun atas PSIS Semarang dan RANS Nusantara Football Club. Sebaliknya Persija sedang dalam tren kurang oke. Macan Kemayoran gagal mendapat kemenangan pada empat pertandingan beruntun di musim ini. Ini sebuah pertandingan tapi saya sering mengatakan bahwa ketika bertanding kami hanya perlu menikmatinya. Ucap pesepak bola berusia 31 tahun tersebut. Pada musim lalu kedua klub saling mengalahkan. Persip menang satu gol tanpa balas di pertemuan dan Persija membalasnya dengan skor 2-0. Selain itu back muda Persip Bandung Kakang Rudianto berharap masih diberi kesempatan saat tim menjalani laga tandang melawan Persija. Kakang tampil apik dalam dua pertandingan terakhir ketika Persip mengalahkan PSIS Semarang dan RANS Nusantara Football Club. Padahal Kakang dimainkan di posisi back sayap kanan oleh Bojan Hodak adalah posisi asli dari pemain 20 tahun ini. Saya masih ingin dapat kepercayaan dari pelatih saya akan mempersiapkan diri lebih keras lagi di dalam latihan termasuk dari segi mental untuk mendapat kepercayaan itu papar Kakang. Kakang mengaku cukup siap pasalnya dalam beberapa laga terakhir, ia pula sering berhadapan dengan pemain-pemain cepat seperti Taisei Marukawa di PSIS dan Tavin Ho atau Taufik Hidayat dari Ransuc. Ia cukup belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam beberapa momen. Dari pertandingan sebelumnya saya sudah menghadapi pemain-pemain yang memiliki kecepatan karena pemain depan mayoritas punya kemampuan itu. Dari itu saya belajar bagaimana mengambil bola dari pemain-pemain cepat. Tutur Kakang Kendati begitu pemain jebolan Akademi Persib itu masih harus merasa mawas diri untuk meningkatkan kemampuan lainnya. Tapi saya merasa masih ada kekurangan, saya tidak merasa cepat puas jadi akan saya tingkatkan lagi kemampuan saya, tukasnya. Di sisi lain David Da Silva masih tampak berlatih terpisah di sesi latihan Persib. Striker asal berhasil ini masih dalam proses pemulihan usai menerita cedera di lutut. Namun Bojan Hodak mengatakan bahwa perlahan kondisinya sudah membaik dan dalam proses kembali ke tim. David di hari ini sudah melakukan satu bagian di sesi latihan bersama kami. Tidak ada masalah. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah dia masih belum bermain di beberapa laga, ujar Bojan ketika diwawancara wartawan usai latihan perabu dalam kurung 30 per 8. Menurutnya peluang bagi David Da Silva untuk tampil di laga kontra perinsa sudah makin besar. Setelah sebelumnya dia absen saat Persib menghadapi PSIS dan RANS Nusantara. Kondisinya masih akan dipantau hingga hari pertandingan dan ada kemungkinan sang pemain tampil di babak kedua. Jadi kami akan memantaunya besok dan lusa jika bisa melalui beberapa sesi latihan mungkin dia bisa bermain 15-20 menit tetapi dia tidak akan menjadi starter. Terang jururacik taktik berkebangsaan Kroasia ini. Mengenai program latihan yang diberikan di sesi hari ini, Bojan Hodak fokus mengasah transisi. Permutasi ketika bertahan ke menyerang dan sebaliknya dilatih jelang laga melawan Persija. Hari ini kami ada sesi latihan mengasah transisi dan juga beberapa hal yang masih jadi evaluasi dari laga yang sebelumnya. Jadi kami membenahinya dan saya rasa pemain sudah melakukan itu. Besok dan lusa masih akan ada sesi latihan dan akan terus memantapkan persiapan untuk menghadapi Persija. Tugasnya